Kepolisian menyatakan sindikat Saracen punya ribuan akun untuk menyebarkan isu beracun. Produk agitasinya berupa unggahan narasi atau meme, ada pula anggota Saracen yang bertugas memasang ulang unggahan bermuatan kebencian. Apakah itu di blog apapun, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook dan sebagainya, kalau kelompok ini menggunakan Facebook, setelah di-capture oleh para kelompok jenat ini yang mencapai 800 ribu, ini bisa dipostin di mana saja, termasuk juga menggunakan media-media online yang digunakan. Sehingga dengan diungkapnya kasus ini, bahwa harus menginteras buat tidak semua berita, itu yang diungkap itu menggunakan fakta-fakta yang benar, kemudian dianalisa dengan benar, karena dengan diungkapnya ini menunjukkan memang ada kelompok yang memang melakukan perbuatan seperti ini. Sindikat penyebar isu kebencian seperti Saracen bergerak dan mengorek relung-relung kebencian yang ada di dunia nyata. Di dunia maya, Saracen menjadi pemasok pemuas bumbu kebencian yang ada. Cara kerjanya pun sangat terorganisir. Bahkan masing-masing individu mempunyai peran yang berbeda-beda. Sejumlah nama disebut-sebut dalam kelompok Saracen ini, mereka disebut dalam beragam posisi, mulai dari pembina hingga pengurus inti. Salah satunya nama pengacara Egy Sujana yang disebut sebagai pembina. Namun Egy melalui kuasa hukumnya membantah terlibat dan melaporkan ke polisi karena merasa di fitnah. Tidak hanya Egy Sujana, Mostofa Nahra juga mengaku sebagai korban karena sejak akhir 2016, alat komunikasinya dibobol sindikat jaringan dunia maya. Berdasarkan penangkapan terungkap, ada sekitar 800 ribu grup lain yang terhubung dengan akun para tersangka. Kini Polri telah mengungkap sindikat Saracen, diantaranya dengan mencari pemegang jasa sindikat tersebut, serta memburu kelompok sejenis. Kelompok-kelompok yang beroperasi di jaringan internet ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat efek mengerikan dari ulah mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan. Ya, cukup menarik kalau kita telusuri kaitannya dengan bisnis hoax ini sendiri, pemirsa. Pak Sukeng, apa sih sebenarnya yang membuat TPDI ini begitu mencermati kasus Saracen ini sendiri dan tertarik untuk membahasnya lebih dalam begitu? Basis ketertarikan kami kan pada isu segregasi masyarakat ya. Bisa dikotak-kotakannya masyarakat, yang sebetulnya kita ini satu bangsa bersaudara, kemudian dikotak-kotakan dan dalam kotak-kotak itu kemudian diisi kebencian-kebencian. Ketika satu kotak berdasarkan suku, agama, etnik diisi kebencian, maka itu punya potensi menimbulkan keresahan sosial nih. Keresahan sosial yang bisa menjadi turbulensi lebih besar lagi di dalam politik kita. Nah, itu menjadi concern kita. Yang kedua tentunya juga bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius karena berbasis kepentingan politik. Sehingga kalau Presiden menyatakan punya concern di sini, seperti tadi dikatakan oleh rekan kita, buat apa tuh Presiden menanggapi? Harus diketahui bahwa Presiden itu pemegang fortopolio penegakan hukum. Di mana ia, Presiden, mengangkat Kapolri dan Jaksa Agung. Ini dalam fortopolionya. Sehingga ketika dia memerintahkan, beliau memerintahkan diusut, itu sesuatu yang sebetulnya dia sedang menjalankan tugasnya. Karena ini punya potensi menimbulkan keresahan yang meluas. Itu ya, itu kita. Kemudian terkait tadi pelaporan, yang mana dulu nih? Diusut saya rasanya, atau orang yang dituduh mencemarkan, memfitnah Egi Sujana. Ini ada dua hal ya. Jadi, kalau seorang warga negara itu, apabila diminta keterangan sebagai saksi, saya rasa diberikan saja. Artinya sah-sah saja begitu, jika memanggil seorang Egi Sujana. Diberikan saja, karena tidak perlu berkhawatiran berlebihan, jika memang tidak ada satu problem. Bahkan mungkin namanya makin top. Jadi, biasa saja kalau memang benar nih, polisi mau meminta keterangan. Kalau memang benar ya. Jadi, hadir. Pertanyaannya, kemudian mengapa saudara Egi Sujana itu seperti kebakaran jenggot ketika terisukan dia mau dipanggil sebagai saksi? Karena kalau dalam satu proses penyidikan, seorang dipanggil menjadi saksi, pertama-tama polisi harus mempunyai informasi fakta keterangan yang harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Kalau tidak ada, tidak akan ditanya. Itu saja, nggak usah terlalu rumit gitu ya. Jadi, seperti itu. Kalau katakanlah, ini saya berandai-andai karena saya bukan penyidik. Kalau penyidik mempunyai keterangan yang perlu dikonfirmasi kepada saudara Egi, saudara Egi kan tahu, dia advokat ya. Bahwa memberikan keterangan itu biasa saja. Ya, datang saja. Katakan ya. Tidak perlu kebakaran jenggot kemudian melalui pengacaranya melaporkan ini, itu, ini. Apa yang dikhawatirkan gitu loh. Itu mungkin hanya sekedar antisipannya saja sebenarnya. Sekarang yang kedua, memang kalau, nah ini ya. Kalau yang dilaporkan itu memang bertendensi membuat fakta di dalam keterangan lisan maupun tertulisnya yang sifatnya menghina atau memfitnah saudara Egi, ya boleh dilaporkan. Itu juga diklarifikasi. Tetapi ingat nih, yang mana dulu Pak Polisi harus diperiksa? Keterangan fitnah atau pokok perkaranya? Saya bilang pokok perkaranya dulu. Oke. Yang fitnannya nunggu lah. Artinya kalau Anda bisa mengatakan seperti itu, penangkapan Sarah Chen ini sendiri adalah sebagai titik awal sebenarnya. Untuk kita bisa mengungkap akun-akun lainnya. Dan polisi punya banyak keterangan, ya. Saya pikir polisi kita tuh hebat. Oke. Dia punya banyak keterangan yang harus dikonfirmasi. Iya. Dan juga sebagai warga negara harus senang ketika dia dimintai keterangan polisi karena saksi itu salah satu tugasnya juga menceritakan apa yang dia lihat, dia alami, dia dengar sendiri di dalam dirinya untuk membuat terang satu perkara. Oke. Artinya dia mau berkontribusi dalam satu proses penegakan hukum. Oke. Tidak perlu kebakaran jenggol. Sekarang saya jawab. Ini bukan masalah kebakaran jenggol atau tidak kebakaran jenggol, Bang. Kalau cerita polri, saya, Bang Egi, Pak Magdi, dan teman-teman itu kita pernah bela polri, Bang. Oh, bukan persoalan bela polrinya. Tidak, nggak usah dibawa-bawa ke sana. Iya, nggak usah dibawa ke sana. Artinya kita bukan anti-polri. Coba, jawab aja. Yang saya ingatakan adalah dalam teori penyelidikan, ya. Seseorang yang akan diminta menjadi saksi, maka saksi yang akan diminta itu harus mengetahui, mengalami, mendengar, melihat, menyaksikan bahwa orang dia tidak pernah ketemu. Ya, bagaimana mau diketahui kalau dia belum diperiksa. Jadi kalau itu loh, untuk apa diperiksa? Seseorang diperiksa agar terangnya peristiwa hukum. Informasi awal kan harus ditanya. Kalau peristiwa hukum tidak terang, untuk apa dipanggil? Ya, kan ditanya. Saya takut nanti justru bukan ditanya saja, Pak Polisi. Tapi akan kabur, bukan. Kemudian kalau misalnya Bapak mengatakan tadi, oh, jangan kebakaran jenggol atau ini pasalah nama baik seseorang. Oke. Ini reputasi. Dipanggil saksi itu bukan nama baik. Tidak, tidak bisa. Jadi kalau kita ingin terangnya hukum. Kecuali tersangka ya. Maka, soalnya sudah katakan tadi di awal. Kalau misalnya ingin terangnya hukum. Atau potensial menjadi tersangka. Untuk terangnya hukum. Atau potensial menjadi seorang tersangka. Atau potensial menjadi seorang tersangka. Maka untuk terangnya hukum atau tidak. Potensial suspek. Tidak ada masalah. Jadi polisi, sebentar saya jelaskan. Bahwa Egi Sujana tidak berkeberatan untuk dipanggil. Tapi rangkaian peristiwa hukum. Kalau dia diminta untuk menjadi katakan sebagai saksi. Itu kan demi terangnya hukum. Oke, baik. Tapi Egi justru kalau diminta. Dia tidak tahu apa-apa. Bukan terang. Tapi kabur. Kalau memang dipanggil sebagai seorang saksi. Egi Sujana akan datang. Kalau memang sudah berkaitan. Jadi tidak usah dibilang kebakaran jenggot. Kita kembali kepada pokok masalah. Begitu ya. Kaitannya dengan Saracen dan juga ujaran kebencian. Pak polisi ini harus berbicara sebenarnya. Kita kembali kepada pokok masalah. Seberapa pendalaman sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kaitannya dengan pesanan. Apakah memang sudah dilihat begitu. Ini pesanan ini datangnya dari mana. Begitu. Baik. Begini mbak. Soal munculnya adanya struktur organisasi di Saracen. Iya. Itu sebetulnya berawal dari temuan fakta kita. Baik melalui forensik di device. Di PC komputer. Kemudian di handphone just reality. Iya. Yang memang ada beberapa nama yang ada di situ. Sehingga tentu barangkali. Di dalam proses penyidikan lanjut ini. Kita perlu mengklarifikasi tentang kebenaran adanya temuan fakta itu. Barangkali inilah yang sedang kita lakukan. Benar ada nama seorang. Betul memang. Di defense, hasil forensik, memang ada beberapa nama itu. Baik. Kalau tadi kaitan dengan pertanyaan saya, apakah memang sudah ada pendalaman begitu yang dilakukan oleh kepolisian? Nah yang saya minta tadi sebenarnya, kan sudah ada pernyataan dari Jastriadi ada hubungan atau komunikasi dengan Rijal Kobar. Kenapa enggak itu dulu Bang dihubungi? Begini Bang. Jal Kobarnya gitu loh. Oke, begini. Jadi beberapa temuan proses penyidikan yang sudah berjalan. Itu kan kita tidak serta-merta langsung harus menuju ke si A atau ke si B. Tentu kan ada rangkaian dan ini menjadi konsumsi kita di dalam melakukan penyidikan itu. Termasuk bagaimana sih sebetulnya keterkaitan antara Pak Egi Sujana yang tercantum di dalam PC yang sudah ditemukan oleh penyidik, sehingga tiba-tiba muncul nama itu. Nah ini kan kita perlu klarifikasi karena kita berdasarkan temuan fakta yang ada di lapangan. Kalau dari 2015 sebenarnya bagaimana bisnis yang dilakukan oleh Sarah Chen ini berjalan kalau dari temuan polisi ini sendiri? Sebetulnya konten-konten yang dilakukan proses penangkapan dan penyidikan hanya terkait Sarah. Tetapi kemudian muncul di dalam proses penangkapan, penangkapan, penangkapan kemudian berujung kepada Sarah Chen. Dan ini kan memang ada link-link yang sudah terkait termasuk di dalam grup Sarah Chen sendiri. Karena beberapa tersangka yang sudah diamankan itu ternyata ada di dalam grup Sarah Chen. Ini yang harus kita dalami lebih lanjut. Nah artinya kalau memang nantinya begitu ya Pak? Ada yang menarik lagi, pengakuan dari si perempuan itu yang berhijab tadi ketika diinterview salah satu TV swasta, dia mengatakan pernah ke Jakarta, kemudian dia bersama Jasri Adi, Jasri Adi itu bertemu dengan Maijen Kiflan Zain. Itu ada statement itu, apakah polisi itu akan masuk ke sana? Jadi harus diperiksa. Ya paling tidak harus prosesnya, harus tetap kita jalani semua. Nah jadi menurut saya, tadi ada statement dari Pak Kapolri yang mengatakan kalau Egi tidak mau hadir, panggil satu, dua, habis itu panggil paksana. Itu menurut kita begini ya, kita setuju tapi selesaikan dulu urusan Sarah Chen ini. Kalau pengakuan itu, kalau pengakuan dari Jasri Adi mengatakan bahwa mengatakan Jasri Adi, kalau Jasri Adi mengaku pernah berkomunikasi dengan Egi Sujana, pernah bertemu dengan Egi Sujana, barulah Egi Ngany dipanggil. Kalau nggak pernah Jasri Adi juga nggak ngomong. Semua diklarifikasi dalam proses peneriksaan. Itu apa nggak bisa masuk ke sana, itu urusan polisi. Nggak bisa dong, itu kan ilmu penerbangan hukum ya. Jadi kalau diperiksa, diminta datang saja. Kan sudah ada satu nama tadi. Nggak bisa orang sama nama, ada dua teori. Satu undangan, satu panggilan. Yang mana dulu ini? Oke, baik. Undangan atau panggilan? Jasri begini, bahwa kita di dalam melakukan proses penyidikan ini berdasarkan temuan-temuan fakta yang ada. Siapapun itu kami tidak mempersolakkan, tetapi kan kita perlu mengklarifikasi di dalam proses penyidikan ini. Oke, artinya sampai dengan saat ini polisi masih mengkaitkan dengan beberapa nama yang ditemukan berdasarkan fakta. Apakah memang nanti akan dipanggil? Kita tidak ngarang-ngarang, artinya kita menemukan bukti itu di dalam defense, di dalam olah TKP yang ada di dalam. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.